Selanjutnya menyambut hari kemerdekaan RI ke 78, sejumlah daerah mengadakan berbagai lomba yang unik-unik nih, Freddy. Ada apa aja tuh? Ada salah satunya di suku harja Jawa Tengah, bapak ibu di desa Pranan mengikuti lomba balap sepeda. Tapi ini uniknya sepedanya gak biasa, tapi dibikin berat sebelah. Wah, gimana tuh? Berarti selain adu kecepatan, juga adu keseimbangan ya, Lia ya? Pasti butuh effort banget. Ada lagi yang unik lagi, Lia, kalau di pare-pare sejumlah anak SD ikut lomba gerak jalan, tapi di malam hari. Malam-malam melomba gerak jalan. Supaya mereka gak kepanasan ya, karena ini lagi musim kemarau. Dan tetap seru selama berlomba, dan ini tentunya menjadi salah satu yang unik inspirasi untuk lomba di 17-an. Berikut informasinya untuk anda. Dalam rangka menyambut HUT Republik Indonesia ke-78, warga desa Pranan Kabupaten Sukohar, Jawa Tengah, Sabtu sore menggelar balap sepeda ontel. Uniknya, balap sepeda ini dibuat berat sebelah, agar para peserta lebih susah dalam menjaga keseimbangan dan mengadu seberapa cepat mereka mengayuh. Beban dari setiap keranjang sepeda berbeda-beda loh. Untuk para peserta pria seberat 40 kg, dan untuk wanita seberat 20 kg. Wah, seru nih! Para peserta yang nampak kesulitan harus mengayuh, mengelilingi lapangan. Peserta pria tiga kali putaran, dan wanita dua kali. Nah, kira-kira siapa nih yang paling cepat? Masyarakat setempat pun bisa sekaligus bernostalgia dengan sepeda kayu kuno yang dulu sering digunakan. Yang satu ini gak kalah unik. Di pare-pare Sulawesi Selatan, siswa SD beramai-ramai mengikuti lomba gerak jalan yang diawali dengan kira bendera sepanjang 78 meter sebagai simbol menjelang perayaan HUT Republik Indonesia ke-78. Lomba gerak jalan ini sengaja digelar pada malam hari, agar sejumlah peserta tidak kepanasan. Nah, supaya acara tidak terlalu larut dan peserta bisa tetap mengikuti lomba dengan ceria, lomba gerak jalan ini pun dibagi 40 barisan perharinya. Tim Liputan CNN Indonesia Dan dalam rangka menyambut HUT RI ke-78, kami ajak Anda untuk mengikuti berpartisipasi dalam Semarak Kemerdekaan. Ya, unggah foto ataupun video keseruan mengikuti lomba 17-an di lingkungan Anda. Ya, jangan lupa juga untuk mention dan tag akun Instagram at CNN Indonesia TV Dan TikTok at CNN Indonesia Dan yang tak kalah penting, sertakan pula hashtag pagar lomba 17-an CNN Indonesia karena akan ada hadiah menarik untuk foto dan video terbaik. Terima kasih telah menonton!